Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan membahas lebih lanjut di Mata Kuliah Services Marketing Practices Atau praktikum pemasaran jasa Dan hari ini kita ada sesi keempat yang akan membahas tentang Customer Expectations Jadi kita akan lebih lanjut sekarang berbicara tentang ekspektasi atau harapan dari para customer Yang itu merupakan bagian yang sangat vital dari Services Marketing Kenapa itu sangat vital? Kita akan tahu nanti dari selat-selat yang akan kita pelajari berikutnya Oke, untuk mahasiswa WNS jangan lupa untuk melakukan presensi di OCW Dan juga nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan lewat grup WhatsApp Atau langsung di kolom komentar di bawah video ini Oke, baik kita mungkin akan review sedikit dari sesi yang sebelumnya tentang Customer Gap Jadi Customer Gap itu sebenarnya apa sih? Pada waktu itu kita membahas bahwa Customer Gap itu sebenarnya adalah jarak atau perbedaan Atau mungkin selisih antara expected service yang ada di atas warna orange dengan perceived service Yaitu service yang diharapkan, yang kita pengen, yang customer pengen dengan yang benar-benar mereka alami Benar-benar mereka experience gitu ya, yang benar-benar mereka dapat Itu jadi kayak gimana? Apakah di situ ada gap atau enggak? Kalau misalnya itu ada gap, maka itulah yang kita sebut dengan Customer Gap Dan berkaitan dengan gap juga, ada juga gap yang dimiliki oleh provider Kalau tadi dari perspektifnya customer, kalau sekarang dari perspektifnya provider Jadi di perspektif provider, kita juga punya 4 gap di sini Yaitu dari mulai listening gap, gimana sebuah provider itu bisa mendengarkan atau memahami Apa sih sebenarnya ekspektasi dari customer, itu yang pertama Yang kedua, the design and standard gap gitu ya Jadi bisa jadi mungkin sebuah provider itu udah paham, udah ngerti, udah tahu sebenarnya Apa sih harapannya dari customer itu gitu kan Mereka udah bisa memetakan dengan baik, mereka udah melakukan research dengan baik contohnya Cuman sayangnya itu tidak bisa diwujudkan dalam sebuah design product Atau design layanan, design jasa yang sesuai dengan ekspektasi tadi gitu ya Jadi akhirnya waste juga gitu ya Akhirnya enggak berguna juga tadi sebenarnya insight yang mereka dapat dari customer Jadi memang harusnya inline Ketika mereka bisa mendengarkan customer dengan baik Mereka juga akhirnya harusnya bisa mendesain produknya dengan baik Tapi gak cukup sampai situ, ada yang nomor tiga yaitu the performance gap Jadi performance gap ini sebenarnya Dua yang di depan tadi dari listening mereka udah bisa ngerti Kemudian mereka akhirnya sudah bisa create produk yang sesuai dengan ekspektasi dari customer tadi Udah sesuai banget, standarnya bagus, jenis produknya bagus dan emang sesuai banget Kemudian yang terjadi ternyata ketika mereka melaksanakan itu Ketika mereka deliver servicenya mereka itu tidak sesuai standar yang udah mereka set gitu ya Tidak sesuai dengan design yang sebenarnya udah mereka tentukan seperti apa harusnya service ini diberikan Jadinya secara performance itu ada gap Jadi harusnya mereka memberikan layanan yang sesuai standar ternyata mereka ada di bawahnya itu Jadinya disitu ada gap Kemudian yang terakhir adalah the communication gap Jadi ini adanya gap karena memang adanya informasi yang kurang tepat dari masing-masing pihak gitu ya Terutama kalau disini yang kita bahas adalah perspektifnya dari provider gitu Informasi yang disini yang dimaksudnya kayak gimana Contohnya adalah informasi dalam hal promosi, dalam hal iklan gitu ya Dalam hal iklan memang harusnya akurat dengan jasa yang memang akan diberikan Jangan sampai service yang dijanjikan itu tidak benar-benar diberikan ketika seorang customer datang ke provider gitu ya Datang ke kita Jangan sampai seperti itu Jadi artinya disitu ada komunikasi yang salah Ada komunikasi yang tidak akurat tentang sebenarnya service atau produk kita itu yang seperti apa Jadi saya kira disini udah bisa dipahamin banget ya Udah clear banget tentang dua gap ini Customer gap dan provider gap Nah disini kita juga ngomongin kemarin tentang service quality ya Tentang service quality gimana caranya sebenarnya Kita meminimalisir dua jenis gap tadi ya Customer gap dan provider gap gitu ya Kalau disini bisa kita lihat dari ada dua bagian Yang bagian atas adalah customer Yang bagian bawah adalah company atau provider ya Jadi disitu ada beberapa gap memang yang udah kelihatan banget ya Dan mereka sebenarnya secara keseluruhan itu saling berkaitan Makanya disini memang tugasnya kita sebagai seorang marketer itu untuk bisa close all the gaps ya Semaksimal mungkin kita harus nutup gapnya masing-masing Jadinya nanti ketika service udah bisa kita deliver Itu adalah service yang minim gapnya ya Baik itu gap yang ada di kita dari provider ataupun dari customer juga Jadi sebisa mungkin semuanya bisa akurat sesuai dengan ekspektasi dari pelanggan Seperti itu Seperti itu sorry Nah sebenarnya apa sih hubungannya gap yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya Di sesi sebelumnya Dengan materi dengan topik yang kita pelajari hari ini yaitu expectation gitu Jadi tadi udah jelas kan ya Kalau kita ngomong tentang customer gap disitu ada namanya Apa namanya ekspektasi dari customer Expected service dengan perceived service Jadi ada dua hal ya Jadi ada yang diekspektasikan Nah disini makanya kita harusnya ngerti Sebagai seorang marketer akhirnya kita wajib ngerti tentang ekspektasi itu Jadi ekspektasi dari customer itu sebenarnya kayak gimana aja sih Atau mungkin apa aja sih sebenarnya gitu Dan apa aja sebenarnya yang ngebentuk ekspektasi dari customer itu Jadi apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi disitu Itu yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini Oke kalau dari definisinya sendiri Menurut bukunya Zetom ya Disini disebutin bahwa customer expectation itu sebenarnya adalah keyakinan ya Keyakinan atau mungkin ke apa ya Ya sesuatu yang udah dipahamin banget oleh customer Tentang delivery sebuah service Yang dia jadikan standar atau acuan ya Yang akhirnya dia jadikan standar atau acuan Bagi service yang akan dia dapat gitu Jadi bagi service yang akan dia nilai gitu ya Jadi dia udah punya acuan sebelumnya udah punya acuan Bahwa saya nanti akan menentukan jelek atau buruknya Saya suka atau enggaknya dengan suatu service Itu tergantung dari ekspektasi saya ini Tergantung dari acuan saya ini Nah acuan itulah yang akan kita sebut selanjutnya dengan ekspektasi Dan akan kita pelajari lebih dalam di slide-slide berikutnya Jadi yang pertama kita akan ngomong tentang levelnya dulu ya Tentang tingkatan yang ada dalam customer expectation gitu ya Tadi sempat saya singgung sedikit bahwa Customer expectation ini adalah acuan Acuan untuk kita menilai suatu jasa itu baik atau enggak Kemudian saya suka atau enggak gitu ya Sesuai atau enggak sama saya Jadinya kan disini ada dua kutub ya Dua continuum ya Jadi ada continuum Suka dan enggak suka Baik dan enggak baik gitu ya Rendah dan tinggi gitu Jadi kita akan menilai seperti itu nanti Nah sama makanya disini level of customer expectation Itu juga akan dibagi-bagi menurut tingkatannya ya Jadi disini ada tingkatan yang akan kita bahas Mulai dari rendah sampai tinggi Oke kemudian disini Kita akan bisa lihat bahwa disini ada lima pembagian dari Tingkatan dari customer expectation itu sendiri Jadi yang pertama yang paling rendah banget itu adalah minimum tolerable expectation Jadi minimum tolerable expectation ini yang kayak gimana gitu ya Minimum tolerable expectation ini mungkin konteksnya kalau misalnya kita bisa contohkan Ketika misalnya seorang customer dapat service yang ya udah sih jelek enggak apa-apa gitu yang penting masih ada gitu ya contohnya Ya udah sih yang saya dapat-dapat pelayanan kayak gini enggak apa-apa Atau juga memang saya bayarnya murah banget ini diskonan banget gitu ya Jadi misalnya kita berkunjung ke hotel gitu ya Ini hotel yang murah banget hotel budget banget Dan kita emang harusnya udah ngerti sebagai customer bahwa ada resiko di hotel budget itu Memang kita dapat something yang di luar dugaan kita ya Jadi mungkin kamar mandinya yang kurang bagus Mungkin lokasinya masuk-masuk ke perkampungan dan lain sebagainya gitu ya Jadi memang ada resiko seperti itu Dan ketika misalnya servisnya memang yang kita dapat seperti itu Maka memang kita disini akan dapat minimum tolerable expectation Kita masih nerima itu Oke it's fine gitu Memang karena harganya segitu banget kok aku udah paham resiko ini Itu yang ada di minimum tolerable expectation Nah di tingkatan yang diatasnya yaitu acceptable expectation Itu yang bisa diterima dengan baik ya Maksudnya yang oke ya udahlah sesuai lah Yang penting cukupan lah ya Kalau misalnya bahasanya kita mungkin cukupan lah ya Antara pengorbanan yang dilakukan oleh customer Antara mungkin uang yang dilakukan oleh customer Dengan feedback yang dia dapat dari delivery sebuah service Itu bisa dianggap cukup gitu ya Jadi gak sampai yang cenderung mengecewakan seperti yang di bawah tadi ya Seperti yang minimum tadi Jadi yang acceptable expectation ini yang cukupan aja Bagaimana kalau yang diatasnya gitu Yang diatasnya itu adalah experience based norms Artinya sebenarnya standar penilaian kita Itu kita ngacunya ke kebiasaan kita sebenarnya Ke kebiasaan kita atau mungkin ke pengalaman kita sebelum-sebelumnya gitu ya Jadi contohnya sebelumnya nih Saya pernah nginep Kita pakai konteks hotel tadi ya Saya pernah nginep di hotel A misalnya Dengan harga 200 ribu semalam Saya dapat service kayak gini Di hotel B saya juga bayarnya sekitar 200 ribuan Juga dapat service yang cenderung sama dengan hotel A tadi Nah sekarang saya ke hotel C Hotel yang lain di kota yang sama misalnya Bayarnya juga 200 ribu Harapan saya berarti kan Kemungkinan gak jauh-jauh beda dari yang A sama B ya Jadi disitu ekspektasi saya terbentuk gitu Oke kalau misalnya saya bayar 200 ribu Nanti ya saya dapatnya paling ya Single bed Kemudian alokasinya juga gak di tengah jalan gede Kemudian Ya secara kebersihan juga sedang-sedang saja Jadi ini emang Di drive Digenerate oleh Pengalaman dari seorang customer Kemudian yang berikutnya Itu adalah normative short expectation Normative short expectation ini Yang pernah saya contohkan sebelumnya Mungkin kalau misalnya di hotel Kita bayar di hotel itu Misalnya tadi kita contoh pakai yang 200 ribu ya Hotel budget ya Sekarang let's say kita Pakai contoh yang harganya mungkin 1 juta Kita bayar hotel 1 juta semalam Misalnya kita lagi rekreasi gitu ya Rekreasi ke Jogja Misalnya contoh kurang jauh ya Ke Jakarta misalnya Kita jalan-jalan ke sana Kita bayar hotel harganya 1 juta gitu Maka ekspektasi dari kita harusnya Dengan harga 1 juta itu hotel itu harusnya udah bintang 4 Misalnya contoh ya Disitu ada kolam renang Disitu ada planannya juga baik banget Ada roomboy Kemudian resepsionisnya juga planannya prima banget Restorannya menyajikan makanan yang Yang Ya standar bintang 4 gitu ya Yang enak-enak gitu kan Jadi Shouldnya ini Keharusan dari sebuah service Untuk memberikan Memberikan Standar lain yang tertentu itu Jadinya didasarkan dari tadi Dari harganya Jadi Customer ngeliat harganya Mereka akhirnya bisa ngebentuk ekspektasi mereka gitu ya Jadi mereka bisa ngebentuk ekspektasi mereka Jadi disini sebenarnya gak cuma dari harga Dari Ini juga bisa Dari kalau misalnya kita ke hotel Kalau misalnya kita ke hotel Kita ngeliat hotelnya bagus banget ya Oke kita bayar tadi misalnya 1 juta Kita datang disana Hotelnya keren banget Bangunannya mewah banget Baru mungkin atau Apa ya Arsitekturnya yang Yang luar biasa gitu ya Pasti disini kita juga akan punya ekspektasi bahwa Pelayanannya Intangible nya Kalau tadi kan kita ngomong tangibles nya ya Jadi bangunannya bagus Mungkin furniture nya juga keren Nah disisi lain nanti kita akan langsung Punya ekspektasi Kemungkinan besar Bahwa pelayanan dari Orang-orang yang bekerja disitu Dari Tadi ya Dari roomboy Dari receptionist Dari Managernya sekalipun Dari orang-orang yang di restoran Semua orang yang ada disitu Kita pasti expect pelayanan yang juga Sama baiknya gitu ya Kalau hotelnya kayak gini Kayaknya pelayanannya kayak gini deh Harusnya pelayanannya kayak gini Jadi kayak gitu Jadi disini memang should nya itu kebentuk Karena memang ada beberapa faktor tadi ya Jadi faktor yang paling utama Biasanya itu tadi Harga Dan kemudian tangibles nya gitu ya Kalau emang disitu tangibles nya bagus Biasanya harapannya adalah Intangibles nya juga Keren gitu ya Nah kemudian yang terakhir adalah Ideal expectation Or desire sih ya Jadi sesuai namanya disini desire ya Desire itu Impian orang gitu ya Impian seorang customer gitu Keinginan yang Dalam banget ya Gak cuman pengen Sekedar pengen Cuman Keinginan yang dalam banget gitu Jadi Emang Kalau misalnya dalam konteks hotel tadi Kita misalnya bisa contohkan gitu ya Suatu saat Aku pengen nginep di hotel Paling mewahnya Di Jogja misalnya Mungkin saya belum pernah Kesana Saya pengen ke hotel mewahnya di Jogja Misalnya Hayat kek Atau Ambaruk mau hotel gitu ya Contohnya Saya pengen nginep di sana Saya udah punya Bayangan nih Ekspektasi saya Mungkin saya juga browsing-browsing Dan segala macem Dan karena itu impian saya banget Pokoknya saya pengen Bener-bener diperlakukan di sana Kayak Pangeran gitu ya Atau kayak raja gitu Jadi emang bener-bener Saya disana deserve Secara premium banget gitu Jadi itu udah jadi ekspektasinya Customer tersebut gitu ya Ketika Dia Memandang servicenya dari hotel yang Yang emang Udah jadi Desire-nya dia tadi gitu ya Jadi itu Memang udah kebentuk Dari keinginan dia Yang sangat-sangat Jadi itu tadi ada Lima Levels of customer expectations Yang disini nanti Sebenernya Secara umum Itu kita Gak akan Membahas Satu persatu Dari kelimanya ini Melainkan kita akan Membagi Kedalam Continuum Adequate To decide gitu ya Jadi memang Disini Hanya akan Kita pelajari secara lebih lanjut Istilahnya adalah Adequate Cukup ya Kemudian sama Atau sesuai Adequate ya Sama decide gitu ya Sama yang dipengen gitu ya Jadi sebenarnya sama Ini Dari tingkatannya Sebenarnya Merpresentasikan yang sebelahnya itu ya Merpresentasikan yang lima tadi Cuman disini Yang tiga yang tengah itu Gak dibahas secara detail Satu persatu gitu ya Jadi memang nyebutnya Adequate Yang lower ya Yang memang ada di bawah Sama decide Yang ada di atas Gitu ya Jadi ini tadi Adequate itu Kalau misalnya Ya Sedang dan cenderung kurang Mungkin cenderung mengecewakan Tapi yaudahlah gitu ya Tapi yaudah gitu Karena memang Harganya murah Atau karena memang dia Dapat gratisan Bahkan atau memang Ada pertimbangan-pertimbangan lain gitu ya Ada faktor-faktor lain Beda dengan Kalau decide service ini Yang memang Delighted gitu ya Customernya Jadi memang benar-benar Ngerasa wow banget gitu ya Nah itu nanti Yang akan kita pelajarin Jadi Dari dua Istilah ini Dari dua hal ini Jadi adequate itu yang bawah Sama decide itu yang atas Itu ada namanya Akan kita sebut Dengan disini ya Udah disebutin disini Adalah zone of tolerance Gitu Jadi Zona toleransi Zona toleransi Dari seorang customer Terhadap Suatu jasa Yang dia dapatkan gitu ya Jadi seberapa sih Seseorang customer itu Ngerasa Bisa bertoleransi gitu ya Oke lah gak apa-apa Nah itu toleransi gitu Misalnya Dia bisa Mengatakan bahwa Misalnya customer ini oke Gak masalah Ini gak apa-apa gitu Walaupun sebenarnya Di awal itu bukan ekspektasi dia gitu ya Jadi disitu makanya ada Zone of tolerance gitu ya Jadi memang Zone of tolerance ini Sebenarnya sama juga Dengan ekspektasi tadi Ini sifatnya dinamis gitu ya Jadi sifatnya itu Gak selalu tetap Gak selalu Sama Di setiap Kondisi gitu ya Nah faktor-faktornya apa aja Nanti itu yang akan kita Bahas lebih lanjut ya Di slide berikutnya Jadi memang Sekali lagi Bahwa ekspektasi ini sendiri Termasuk juga Di dalamnya ada Zone of tolerance Itu Fleksibel Itu gak Statis Dan itu dinamis ya Jadi memang berubah-ubah Sesuai dengan Kondisi tertentu gitu Sesuai dengan Faktor-faktor apa aja Yang memang Berpengaruh Yang ada di dalamnya Oke Saya kira Gampang banget ya Ini untuk dipahami ya Jadi memang Disini ada beberapa Sebenarnya Jadi memang ada beberapa versi Cuman ini yang akan kita bahas Disini ada 5 Levels of customer expectation Kemudian ini kita sederhanakan Ini kita sederhanakan hanya menjadi 2 Karena nanti kita akan Membahas lebih detail Kepada faktor-faktornya Yang itu nanti Lebih rumit dari Diagram kita yang kita Lihat saat ini Gitu ya Jadi saya harap disini Sudah clear Nah sekarang kita akan Ngomongin tentang faktor-faktor apa Nah ini yang penting ya Faktor-faktor apa Yang Berpengaruh terhadap Ekspektasi seorang customer Dari suatu Jasa gitu ya Dari suatu layanan Dari suatu service Jadi faktor-faktornya Ada apa aja Banyak kah Atau sedikit kah Gitu Jadi itu Akan kita pelajari Kenapa kita belajar Faktor-faktor ini penting Gitu Karena faktor-faktor ini Sebenarnya Yang membentuk Ekspektasi seorang customer Gitu kan ya Jadi ketika kita Misalnya udah ngerti Faktor-faktornya ini Kita bisa mengendalikan Faktor-faktor ini Atau kita bisa Apa ya Bisa Mendapatkan Solusi Gimana caranya untuk Mengontrol faktor-faktor ini Dengan baik Maka Bisa jadi Secara garis besar Kita akan punya Kemampuan juga Untuk Mengatur ekspektasi Dari pelanggan Ekspektasi dari customer Gitu ya Jadi Kita memang disini Faktor-faktor ini Kita pelajariin Salah satunya adalah Memang untuk Close the gap ya Kalau kita belajar Dari yang sebelumnya tadi Dari sesi yang sebelumnya Tentang customer gap Maka memang harapannya adalah Customer gap itu Bisa kita tekan Dengan kita tahu Faktor-faktor yang di dalamnya Ada apa aja Oke ini yang tadi Adequate service Sama design service Gitu ya Jadi Design service itu yang Yang dipengen banget Yang ideal banget Kemudian Kalau misalnya yang Adequate service itu yang Yang Yowes lah tadi ya Yang Yaudah sih Yang Customer masih nerima Cuman Ya Dia gak seneng gitu Maksudnya dia gak Ngerasa terkesan Gak ngerasa apapun Cuman dia ngerasa Dengan pengorbanannya Yang mungkin Kecil gitu ya Kecil gitu ya Dia ngerasa Kalau misalnya dia dapet Dapet something yang kecil juga Ya dia ngerasa Gak masalah gitu ya Jadi gak sampai yang Kecewa ekstrim gitu ya Misalnya dia udah ngeluarin Duit banyak Ternyata Sama sekali Mengecewakan Ad service nya Gak memuaskan Sama sekali Itu Gak kita Bahas lebih lanjut disini Oke Jadi kalau kita balik Ke continuum yang ini ya Ke zone of tolerance Continuum ini Nanti Kita akan Belajar beberapa Faktornya Faktor yang pertama adalah Faktor yang mempengaruhi Dari Design service nya sendiri Jadi dari Design service itu Sebenarnya dipengaruhi Oleh apa aja ya Disini akan ada Tiga faktor ya Tiga faktor yang Berpengaruh terhadap Design service gitu Jadi yang pertama adalah Personal needs ya Personal needs itu Ya kebutuhan kita Masing-masing ya Kebutuhan kita pribadi Itu kita pengennya apa Tiap orang kan bisa berbeda ya Tiap orang bisa berbeda Tiap orang bisa punya Keinginan yang liar gitu ya Jadi emang Namanya juga Something yang kita pengen banget Yang kita harapkan banget Yang sesuai dengan Kebutuhan kita gitu kan Jadi memang Akan berbeda-beda gitu ya Setiap orang ya Setiap orang mau pengen apa Gitu akan Akan berbeda-beda gitu ya Kemudian yang kedua Juga Faktor yang berpengaruh Adalah personal service Philosophy Nah yang disini Yang dimaksud adalah Sebenarnya Standar Dari seseorang itu Terhadap Suatu jasa gitu ya Disini sebetulnya Philosophy sih Mungkin Sesuatu yang Yang udah jadi penilaian dia Standar tentang Jasa A itu harusnya Seperti ini Kalau jasa B itu harusnya Seperti ini gitu ya Jadi minimum yang harusnya Dia dapet itu seperti ini Kalau gak seperti itu Berarti service itu jelek Gitu ya Nah contohnya apa Kalau misalnya contoh gitu ya Orang yang mungkin punya Personal service philosophy ini Mungkin orang yang memang Sering terekspos Atau sering punya pengalaman Dengan service tertentu gitu ya Contohnya misalnya Kalau misalnya Kita sebagai Seorang Yang mungkin Aktif Atau mungkin memang Pernah bekerja di perhotelan Gitu ya Pernah bekerja di perhotelan Maka sebenarnya kita ngerti Standar-standar di perhotelan Itu kayak gimana aja gitu ya Jadi mulai Pelayanannya Kemudian cara Cara Dari reception itu Apa namanya Menyambut customer Kemudian nanti Di dalam kamar juga itu Gimana juga penataan kamarnya Kualitas kebersihan Dan segala macem Kita mungkin kalau Sudah pernah bekerja di hotel Akan punya standar ya Terhadap hotel Yang baik gitu ya Setidaknya yang baik Yang baik itu kayak gimana gitu Kalau misalnya Kita datang ke hotel Lain Gitu ya Ke hotel lain Kemudian kita disitu merasa bahwa Ini di atas standar kita Maka berarti Itu penilannya Oke gitu ya Makanya itu yang dijadikan Dijadikan acuan tadi Dijadikan ekspektasi dia Gitu ya Jadi memang Sesuatu yang memang Sudah dia Dia Pahami Sudah dia Jadikan standar Buat Menilai Service tertentu Gitu ya Kalau itu yang kedua Lalu yang ketiga adalah Derive service Expectations Gitu ya Derive service expectation ini Biasanya didapat Dari Bagaimana Orang-orang Di sekitar dia Baik itu mungkin keluarga Atau mungkin Temen-temennya juga Itu ketika mereka Mendapatkan Service dari Provider tertentu Gitu ya Jadi misalnya Dari keluarga kita Gitu kan ya Dari keluarga kita Misalnya udah sering Tadi ke hotel bintang 5 Segala macem gitu ya Ke hotel bintang 5 Yang A, B, C, D Gitu ya Kita dapet ceritanya Dan segala macem Gitu kan Akhirnya kita Secara otomatis Walaupun belum berakhir bintang 5 Akhirnya punya ekspektasi kan Tentang hotel bintang 5 Itu kayak gimana Oke Saya kalau misalnya Ke hotel bintang 5 Yang lain Saya akan punya ekspektasi Yang kayak gitu Gitu kan Jadi ketika Misalnya saya Lalu Booking di hotel Tempat lain yang bintang 5 Maka saya punya ekspektasi Bahwa hotel bintang 5 Yang akan saya tempatin Itu akan punya Kualitas service Dan fitur-fitur Dan mungkin juga tangibles Yang sama Atau yang Sama kualitasnya Dengan hotel-hotel Yang pernah ditempatin oleh Keluarga saya tadi Itu contohnya Jadi itu yang derive Jadi emang Gak secara langsung Kita yang dapet Pengalaman di Di service-nya Cuman kita Dapetnya dari orang lain Gitu ya sebenarnya Oke Lalu kita sekarang akan bahas Tentang adequate service-nya Gitu ya Adequate service ini Kayak tadi yang saya sebutin ya Jadi Kita Di sini Menerima service-nya Yaudah apa adanya Gitu ya Yowes lah Gitu ya Jadi Kita nerima Ya Apapun yang bisa kita terima saat itu Gitu ya Nah ini sebenarnya dipengaruhi oleh apa aja Di sini dipengaruhi oleh dua hal Yang pertama adalah Perceive Oh sorry Ini kamera saya Oke ditunggu sebentar ya Ini kamera saya ada trouble Oke Oke sorry Ada sedikit gangguan ya Di kameranya Jadi di sini Ada dua hal yang Dua faktor yang berpengaruhi terhadap Adequate service Yang pertama adalah Perceive service alternatives Gitu ya Jadi kalau misalnya kita udah punya alternatif Alternatif tertentu Dari sebuah pilihan Gitu ya Di situ pilihannya banyak Maka kita akan mudah Untuk Menaikkan ekspektasi kita Gitu kan ya Karena kita gak akan pilih Akhirnya gak akan pilih Sesuatu yang Gak sesuai dengan ekspektasi kita Gitu ya Contohnya kalau misalnya hotel tadi ya Kita ngomong tentang hotel budget Gitu ya Hotel budget ternyata Opsinya banyak Gitu ya Provider-nya pun banyak Aplikasinya pun juga macem-macem Gitu ya Ternyata kayak gitu banget Gitu kan Jadi Pilihan banyak banget Gitu ya Jadi kita Lebih bisa Lebih fleksibel Dalam memilih Gitu ya Dalam memilih Dalam memilih ekspektasi Gitu Oh yang ternyata loh Yang harganya 150 ribu Hotel tuh Di tempat lain Ada yang Bangunannya bagus Bangunannya baru Tempatnya gak gitu Masuk Agak deket sama kota Jadi kalau misalnya Jalan-jalan deket Segala macem Jadi ya Ekspektasi saya Akhirnya Dengan uang 150 ribu Harusnya tetap dapet Gitu kan Hotel yang lumayan Lumayan oke Gitu lah ya Jadi yang gak Buruk-buruk banget Gitu ya Jadi kayak gitu Yang persis service Alternatives Kita ngomong alternatifnya Kemudian yang kedua Ada namanya Situational factors Gitu ya Jadi memang Tergantung dari situasi juga Gimana kita itu Mensyaratkan suatu service Itu Baik atau buruk Gitu ya Jadi contohnya kayak gini Kalau misalnya Let's say Kita misalnya mau ke bandara Mau ke bandara Kita waktunya mepet banget Waktunya mepet banget Kita harus sampai sana Mungkin dalam beberapa Menit saja mungkin ya Beberapa puluh menit Tiga puluh menit Kita udah harus sampai bandara Gitu ya Jadi mungkin Yang biasanya kita Apa ya Mensyaratkan Atau mengekspektasikan Bahwa transportasi ke bandara Itu nyaman Enak Kita mungkin biasa naik kereta Mungkin kalau ada kereta bandara Atau mungkin naik taksi Gitu ya Kita akan pilih itu Ternyata Dengan Situasi kita yang mepet Kayak gini Kita jadinya Ya udah sih Akhirnya Mungkin Gojek Sorry nyebut merk Jadi mungkin Ojek Itu opsi yang paling Paling Masuk akal gitu ya Entah itu Gojek Entah itu Grab Gitu ya Apapun itu Mungkin itu jadi opsi yang paling Paling Cepet gitu Paling cepet bisa sampai ke bandara Setengah jam mungkin nyampe Atau mungkin kurang dari itu Dibandingkan kalau misalnya Kita naik mobil Macet Gitu ya Jadi mungkin Ekspektasi kita pada waktu itu Pada situasi kayak gitu Kita turunin gitu loh Ya udah yang penting Aku Bisa nyampe Tepat waktu Ke bandara Masalah kepanasan Atau mungkin resiko kegerimisan Kena asap Segala macem Aku gak peduli deh Untuk saat ini Aku gak peduli gitu Yang biasanya sebenarnya aku peduli gitu ya Nah itu yang disebut Disini adalah faktor yang situasional gitu ya Jadi dipengaruhi oleh itu Jadi rendahnya sebuah service di bawah itu Itu juga dipengaruhi oleh Cara kita tadi tuh ya Cara kita Ngelihat alternatif-alternatif yang lain Kalau misalnya itu ada Atau misalnya di kondisi apa Kita Pada saat itu Jadi ini pun Adequate service ini juga bisa naik turun gitu ya Jadi ekspektasi ini juga bisa naik turun Makanya zone of tolerance itu juga naik turun Kayak gitu Dan itu berbeda banget Kalau misalnya situasinya lagi oke gitu ya Lagi oke Kita mungkin dapet taksi sebenarnya Cuma taksinya AC-nya gak dingin Kita dongkol gitu kan Kok aku udah naik taksi gitu kan Naik taksi ini perjalanannya lama loh ke bandara 1 jam gitu ya Ternyata agak macet memang Tapi sebenarnya jamnya nyampe-nyampe aja Nanti pesawatnya masih lama Tapi ternyata di perjalanan gak nyaman Taksinya itu gak nyaman Padahal ini udah mobil roda 4 tertutup kan Harusnya AC-nya dingin dan segala macem Jadi ekspektasi kita gak dapet pada waktu itu Jadi kayak gitu Jadi emang bisa berubah-ubah Sifatnya sangat dinamis Kemudian yang berikutnya Yang berpengaruh terhadap adequate service juga Itu adalah predicted service ya Predicate service ini sebenarnya Gimana kita sebagai customer Itu ngelihat Service tertentu Itu punya resiko-resiko apa aja Kayak tadi misalnya Konteks hotel tadi ya Kalau misalnya di hotel tadi Dengan saya bayar 150 ribu gitu Karena mungkin saja saya gak pernah kesana Dan gak ada orang yang reviewin Misalnya gak ada orang yang pernah cerita Di sana itu kayak gimana Ini kota yang baru pertama kali saya kunjungi Di sana juga gak ada temen Waktunya juga udah mepet Mungkin udah cenderung malem Saya harus milih hotel cepet-cepet dari aplikasi gitu kan ya Jadi saya gak ngerti juga Di sana daerahnya kayak gimana juga Yang penting saya udah cepet-cepet Ada garanti bahwa saya sampai di sana Udah dapet hotel gitu kan Jadi nanti dengan uangnya 150 ribu Nyari hotel yang ya sedapetnya gitu ya Sedapetnya Tapi dengan catatan bahwa disini kita akhirnya punya awareness ya Punya pemahaman bahwa kita akan punya resiko dapet hotel yang jelek gitu ya Jadi kita punya resiko bakal dapet hotel yang dibawah standar rata-rata dengan harga segitu misalnya gitu Dan itu bisa jadi tetap bisa kita terima gitu ya Ketika kita udah sampai hotelnya Lah bener ternyata hotelnya kayak gini gitu kan Udah jelanya masuk Udah kamar mandinya Kamar mandi luar gitu misalnya contohnya Hotel yang gak gitu bersih gitu Cuman itu udah saya bayangkan Dan sebelumnya udah saya bayangkan bahwa saya akan punya resiko ngalamin kayak gitu Kalau saya dapet kayak gitu yaudah mau gimana lagi Kalau misalnya saya dapet yang lebih baik ya Alhamdulillah gitu Jadi disini dia di poin yang di yaudah tadi gitu ya Jadi makanya Predicted service ini juga berpengaruh juga kepada ekspektasinya gitu Kalau orang gak memprediksikan itu Kalau orang bayar 150 ribu gak pernah punya prediksi bahwa dia bakal dapet hotel yang jelek Maka ekspektasi dia ya lebih tinggi gitu kan ya Dia gak akan berekspektasi bahwa akan dapet hotel yang mungkin kamar mandi luar gitu contohnya Jadi kayak gitu Saya kira cukup jelas ya Kemudian sekarang ada faktor-faktor juga yang mempengaruhi keduanya gitu ya Jadi mempengaruhi decide service Juga mempengaruhi adequate service secara gak langsung gitu ya Karena lewat predicted service-nya dulu Nah apa aja sih sebenarnya hal-hal yang berpengaruh ke dua hal ini Yang pertama ada explicit service promises gitu ya Jadi memang dari provider itu udah ngomong banget secara eksplisit Bahwa service-nya mereka itu menjanjikan A, B, C, D, E gitu ya Jadi memang dari provider udah jelas sangat jelas Secara eksplisit mereka nyebutkan menjanjikan layanan dengan standar tertentu Atau dengan fitur-fitur tertentu gitu ya Jadi itu akan bentuk ekspektasi buat customer bahwa ya mereka harus dapet itu gitu kan Dan itu yang mereka inginkan gitu kan Ketika mereka udah bayar ya itu yang mereka inginkan Mereka bayar karena ada janji itu Kalau misalnya janji itu gak ada mereka gak akan bayar gitu Yang kedua implicit Jadi yang implicit dari service promises ya Jadi kalau misalnya secara implicit itu juga Juga tercermin bahwa Bahwa suatu service itu bakal bagus Karena mungkin implicitnya karena apa Yang tadi ya Yang saya sebutkan tadi Karena mungkin yang pertama harganya gitu ya Jadi memang secara langsung gak disebutkan bahwa Layanan hotel ini adalah hotel yang terbaik dan segala macem ya Cuma dengan harga 1 juta let's say Kita udah bisa berpikir Oh ini bakal hotel bintang 4 sih Harusnya ini hotel bintang 4 Standarnya hotel bintang 4 Kalau harganya 1 juta gitu kan Jadi harusnya kayak gitu Itu akhirnya bentuk ekspektasi kita sebagai customer Bahwa memang harusnya tadi ya Harusnya ini standarnya bintang 4 gitu Walaupun kita gak ngerti sebenarnya Nanti ketika disana kita dapet bintang berapa Itu kita gak ngerti Kemudian juga dari tangiblesnya gitu ya Kalau misalnya kita udah sampai sana Tadi secara gak langsung Sebenarnya udah kelihatan ya Wah ini mewah banget Ini hotel ini mewah banget Ini memang seperti yang aku bayangin gitu ya Dengan harga segini aku dapet hotel yang mewah banget Secara bangunannya ya Kita ngeliat bangunannya Sekitar ada tamannya kolam renang segala macem Kita bisa lihat itu kamarnya juga udah bagus gitu Secara otomatis kita juga akan berharap bahwa Servisnya dari orang-orang yang ada disitu Yang kerja disitu juga bagus juga gitu ya Seperti yang saya contohin tadi Kemudian yang ketiga itu ada word of mouth communication Ini dari kata orang lain ya Jadi dari kata orang lain Yang mungkin nyampein ke kita Nyampein sesama orang lain Sharing-sharing Atau mungkin sekedar review Itu gimana service disini Gimana service disini gitu kan Itu kita jadinya punya ekspektasi gitu ya Jadi punya ekspektasi Ketika ngelihat suatu product atau service gitu kan Jadi dari review misalnya hotel ini Dengan harga 400 ribu Wah ini bagus banget reviewnya bagus banget Nyaman banget Pelayanannya ramah dan sigap dan lain-lain misalnya Banyak review positif disitu yang emang bagus Maka itu bisa jadi ekspektasi kita juga kan Oke aku bakal nginep disini aja Aku bayar 400 ribu Aku bakal dapet hal-hal yang tadi ada di review gitu kan Walaupun mungkin kita gak tau ya Maksudnya nanti in reality Kita bakal dapet service yang memang seperti review itu atau enggak gitu ya Karena kan ya tadi Ini kan kita ngomong provider gap juga ya Mungkin performance dari provider lagi gak bagus Bisa jadi kayak gitu Kemudian yang terakhir adalah past experience ya Past experience ini ya dari pengalaman kita pribadi gitu ya Pengalaman kita Misalnya kita sering banget Bebergian nginep hotel sana sini sana sini gitu ya Kita udah hafal lah hotel itu harusnya kayak gimana Bintang 3 itu kayak harusnya ada apa aja Bintang 4 harusnya ada apa aja Dan segala macem di dalamnya slug belugnya kita udah paham Karena udah biasa banget gitu ya Jadinya ketika kita udah punya experience sebelumnya Kita akhirnya punya harapan bahwa memang servicenya harusnya seperti ini Seperti ini Jadi kayak gitu Jadi ini semua faktor-faktor yang berpengaruh Jadi gampang banget ya untuk dipahamin sebenarnya Dari diagram ini pun juga udah kelihatan banget Ini ngarahnya kemana-kemananya Jadi insya Allah juga sangat gampang untuk dipahami ya Oke kita lanjut ke yang berikutnya Ini yang bagian terakhir Jadi sebenarnya ketika kita udah tadi udah-udah paham tentang customer expectation Dan sebenarnya faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap ekspektasi mereka Di sini ada beberapa juga issue Beberapa hal yang harus kita jadikan concern Di ranah service expectation ya Jadi di ranah customer service expectation Jadi apa aja sih kira-kira yang di lapangan itu bakal jadi masalahnya marketing gitu ya Masalahnya kita sebagai marketers Yang pertama yaitu adalah Gimana kalau misalnya kasusnya Itu customer itu minta Minta-minta yang gak realistis Minta-minta permintaan yang aneh-aneh Ini kita sebagai provider ya Gimana kita harus Punya solusi terhadap permintaan customer yang aneh-aneh gitu Apakah kita sekedar ngomong Wah enggak pak kita gak punya gitu Atau mungkin Pak anda jangan aneh-aneh dong gitu misalnya Atau yang alternatif lain gitu Pasti yang alternatif lain kan ya Pasti alternatif yang lebih soft gitu pendekatan kita Jadi memang Di sini komunikasi bakal jadi hal yang penting ya Dalam mengkomunikasikan sesuatu terhadap customer gitu kan Kalau memang kita lagi gak punya Fitur atau service yang diminta oleh customer tadi ya Jadi misalnya contoh customernya minta Tadi di hotel Misalnya di hotel Kita hotel punya hotel budget Misalnya dia minta untuk Kalau misalnya nambah extra bet gimana gitu Ya karena kita gak punya Ya kita tinggal bilang aja gitu Karena misalnya memang Untuk set-in kita gak punya pak Tapi memang kami bisa dengarkan Input dari bapak Nanti emang bisa akan kami sampaikan ke manajemen Untuk diakomodir gitu ya Nah itu nanti kan tergantung dari gimana manajemennya Juga memperhitungkan dari semuanya ya Pasti kan ada hitung-hitungannya kan Ketika misalnya ada nambah bet Itu juga kayak gimana Bakal untung atau enggak segala macam Cuman at least memang ada komitmen harusnya Dari frontliners As well as orang-orang yang ada di manajemen Mereka harusnya punya komitmen memang untuk Input ini gak hanya didengarkan gitu ya Tadi ya di listening tadi ya Input ini gak hanya didengarkan gitu Tapi juga di proses gitu ya Jadi gak cuma didengarkan Oke pak nanti coba kita usahakan Coba usahakan gitu Kami tampung dulu ternyata juga gak diproses Maksudnya gak info itu gak jadi sesuatu yang bakal Bisa jadi sesuatu yang improve dari service Ternyata gak itu gak dilakukan ya itu percuma gitu ya Itu cuman lip service doang gitu ya Berarti itu cuman ngomong doang kan Gak ada actionnya Jadi harusnya memang ada actionnya gitu ya Mungkin atau gak mungkin itu harus ada actionnya Juga kita bisa harus bisa mengkomunikasikan ke customer Bahwa memang Kalau misalnya kita udah ada improvement Ya improvement apa yang bisa kita sampaikan gitu kan ya Jadi memang komunikasi jadi hal yang penting disini Kemudian yang kedua delighting di customer ya Delighting di customer ini Membuat customer itu seneng banget gitu ya Membuat customer itu lebih dari sekedar puas gitu Tapi seneng banget gitu Dia delighted banget Dia bahagia banget dengan service yang kita berikan Ini sama Ini ada di customer relationship juga Kalau tadi yang tadi lebih komunikasinya Tapi kalau yang nomor dua ini lebih ke customer relationship secara umum gitu ya Yang pasti sebenarnya memang ekspektasinya memang harusnya udah Ini ya Harus udah ter Ter-deliver dengan baik gitu ya Kita udah punya produk dan performance Yang memang udah sesuai dengan ekspektasi mereka Kemudian kita tambahkan lagi fitur customer relationship Yang lebih baik misalnya yang bespoke atau customize gitu ya Kalau misalnya di hotel Kayak misalnya beberapa hotel yang bintang lima banget ya Kayak contohnya kalau nggak salah Rich Carlton itu Mereka untuk sambutan tamu-tamunya memang ada sambutan yang bespoke ya Sambutan yang memang customize untuk para tamu-tamunya Jadi rasa dari customer ini lebih dihargai Lebih di welcome gitu ya Lebih disambut itu bakal lebih terasa memang gitu Cuman ini memang untuk Tadi ya biasanya service-service yang premium gitu ya Yang kita emang pengen banget Customer kita delighted gitu Karena memang ini nanti bakal Nambah cost di kita juga gitu ya Nah itu yang harus kita pertimbangkan Jadi nambah cost mungkin dari pelayanannya Mungkin dari tangibles apa yang perlu kita sediakan gitu ya Jadi nggak semua jenis usaha, bisnis, service Perlu untuk delight to customer juga gitu kan Yang ketiga exceeding customer service expectation Jadi ekspektasinya seperti apa Kita ngasih seperti apa gitu Biasanya sih ini pada umumnya Ekspektasi customer itu nggak akan bisa kita lampaui ya Nggak akan bisa kita lampaui Karena kan yang tadi kita bahas Customer expectation itu bisa jadi di atas banget Dia ada di level desire tadi ya Di level desire itu tinggi banget Jadi standarnya mereka udah tinggi banget Atas suatu ekspektasi Atau suatu service maksud saya Jadi kita sebagai provider juga nggak terlalu gampang Untuk bisa deliver service yang bener-bener 100% sesuai ekspektasi Di sisi lain secara teknis masih banyak masalah Kalau misalnya masalah deadline lah Apa yang misalnya standar kinerja kita yang mungkin masih bisa jadi belum 100% Makanya untuk bener-bener kita ngelewatin exit banget itu Itu sesuatu yang nggak gampang gitu ya Kemudian yang keempat Kalau misalnya ada pertanyaan apakah ekspektasi ini akan secara berangsur-angsur Akan secara terus-menerus itu semakin tinggi gitu ya Jadi bisa jadi iya gitu bisa jadi iya dengan contohnya faktor teknologi gitu ya Yang membuat semuanya jadi lebih cepat, lebih ringkas dan lebih pasti gitu ya Dan bisa dimonitor Contohnya misalnya saya pernah contohkan kayak paket gitu ya Paket zaman dulu kita nggak ngerti Kita kirim paket, kita nyampe-nya nanti paket itu nyampe mananya juga nggak tahu Nyampe di tempat tujuan itu kapan juga kita nggak tahu gitu ya Mungkin dari mereka cuma ada informasi ini bakal nyampe seminggu pak Ini bakal nyampe 5 hari segala macem gitu kan Zaman dulu itu paket di tahun 90-an mungkin ya Jadi masih seperti itu banget Nah berbeda dengan sekarang ya dengan adanya teknologi Dengan adanya teknologi maka customer berekspek ya kalau ngirim misalnya sesama Pulau Jawa dari Jakarta ke Solo contohnya Atau Jakarta ke Surabaya itu artinya cuma 1 hari gitu ya Jadi ekspektasi mereka udah meningkat signifikan ya Dari tadi yang mereka nggak berekspektasi bakal nyampe cepat Sekarang nyampe-nya 1 hari Di lain sisi mereka juga masih berharap bahwa Prosesnya ini akan dapat mereka monitor dengan baik gitu kan Jadi barang ini udah nyampe mana Jam sekian udah nyampe mana Oh udah nyampe di gudang Jakarta gitu kan Dari Jakarta udah keluar ke gudang Surabaya Misalnya ke gudang Jogja, Solo dan segala macem gitu ya Jadi kita saking pengennya memastikan bahwa servicenya ini berjalan sesuai dengan apa yang kita pengen Kita perlu monitor itu gitu Jadi emang ekspektasi disini ada kecenderungan untuk selalu naik gitu ya Kemudian yang kelima Gimana caranya kita untuk bisa tetap stay ahead dalam kompetisi ya Jadi yang pasti disini kalau misalnya di kompetisi Kita harus jadi yang terbaik kalau misalnya di service ya Yang terbaik di kelasnya untuk bisa memenangkan kompetisi gitu kan Jadi yang terbaik disini yang kayak gimana Yang pasti kalau yang terbaik itu memang memenuhi ekspektasi minimum dari customer-nya Itu setidaknya seperti itu Tapi apakah itu ada yang cukup? Tentu enggak kan Kita dengan kita ngasih ke customer dan customer bilang Ya udah sih gitu ya udah ya sesuai gitu Cuma sekedar gitu aja Itu enggak cukup kalau di tempat lain ada kompetitor kita yang bisa ngasih lebih Yang bisa membahagiakan atau sesuai dengan ekspektasi customer di level yang lebih tinggi gitu ya Contohnya kayak tadi kayak misalnya paket gitu ya pengiriman paket Ada satu provider yang kayak tadi misalnya bisa mengirimkan paket itu dalam sehari saja Di Pulau Jawa dari Jakarta ke Surabaya misalnya contoh Tapi ada provider lain yang kita kebetulan datengin itu enggak bisa gitu Oh enggak bisa pak kalau kita maksimal paling cepat ya Kalau dari Jakarta ke Surabaya misalnya 2 hari atau 3 hari gitu kan Jadi ekspektasi itu udah enggak ketutup oleh provider yang 3 hari tadi gitu Karena emang kita harapkan kita satu hari udah nyampe loh Bayarnya sama harganya sama Satu hari harapan saya udah nyampe dan saya bisa monitor itu gitu kan Jadinya ekspektasi kita tinggi Airnya adalah provider yang emang bisa memberikan service yang terbaik Artinya yang sesuai dengan ekspektasi customer lah yang bisa memenangkan kompetisi Jadi kira-kira kayak gitu secara garis besar Nanti memang enggak semuanya dari yang 5 yang ada di sini Tapi akan kita bahas di sesi-sesi selanjutnya gitu ya Jadi enggak usah khawatir nanti ini juga kalau misalnya yang di kelas Juga akan kita bahas lebih lanjut dan bisa didiskusikan Oke Kira-kira itu saja yang bisa saya deliver hari ini Jadi kalau misalnya ada pertanyaan silahkan langsung di Whatsapp ya Untuk mahasiswa UNS Atau mungkin kalau yang lain bisa di comments di Youtube ya Oke terima kasih mohon maaf kalau misalnya ada salah kata Kalau ada yang kurang tepat juga mohon maaf Karena tadi juga ada kesalahan teknis Oke terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb